5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita berada di era globalisasi Dapatkah adik-adik menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kita? Nah dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang globalisasi Amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas atau sepatu yang kamu atau teman dan gurumu kenakan ya adik-adik ya Bisa juga makanan dan minuman atau produk lainnya yang ada di sekitar kelas dan sekolahmu Bisakah adik-adik menerkan negara mana yang memproduksinya? Nah biasanya pada barang-barang tersebut itu tertera negara yang memproduksi barang tersebut Di sini Kak Citra bisa menyebutkan beberapa produk dan negara yang membuatnya adik-adik Contohnya di sini ada baju batik Nah negara pembuatnya mungkin ada yang Indonesia Sepatu, tas, Indonesia Handphone itu kebanyakan dari negara Cina Buku ada yang dari Indonesia dan dari luar negeri Jam tangan itu ada dari negara Swiss Boneka ada dari negara Cina Karpet itu dari Turki Lalu mobil itu dari Jepang Susu itu dari Selandia baru Ini nama produk dan negara penghasilnya adik-adik Yang biasanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah jika dilihat dari peta Ini adalah jam tangan yang berasal dari Swiss Lalu karpet yang dari Turki Lalu ada boneka Ada mobil dari Jepang Ada baju batik dari Indonesia Ada susu yang merupakan penghasil Penghasilnya itu adalah negara Selandia baru Nah ini adalah gambar-gambar dari barang produk-produk yang saat ini beredar di masyarakat Ada batik dari Indonesia Karpet dari Turki Bunika dari Tiongkok Cina Mobil dari Jepang Jam tangan dari Swiss Susu dari Selandia baru Ini adalah macam-macam benda yang sudah beredar di sekitar kita Globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui Kita bisa menemukan berbagai makanan dari negara lain Seperti pizza Jam tangan atau punika dari negara lain juga Nah produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri Misalkan batik ya Perkembangan komunikasi dan transportasi Menjadikan barang-barang tersebut itu mudah ditemui di negara lain Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN Ya pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang ASEAN ya adik-adik Tentunya kalian masih ingat ya Nah disini ada suatu bacaan dari suatu peristiwa yang sangat bagus adik-adik ya Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN Tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 Di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton Dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN Seperti negara tetangga kita ya Ada Brunei Darussalam, ada Malaysia yang tergabung dalam ASEAN Juga ada negara lain yaitu China, Rusia, Uni Eropa Peninjau dan tamu dari berbagai negara lainnya Nah ini adalah gambar ketika menlu Hillary Clinton ini bermain angklung adik-adik Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai acara kesenian daerah ditampilkan Seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali dan Aceh Sebagai acara punca adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo Nah semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada Kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dayeng Ujo Tampak semua undangan itu berbahagia Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan dengan tanda mata dari Indonesia It is for you, a souvenir from Indonesia Kata Dayeng Ujo, sang komandan Malang yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif Malang tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN Dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia Berkat angklung, Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia Diambil dari kompasiana.com Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nah mereka bekerjasama regional ya Ada kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara Saat ini organisasi ASEAN itu menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang Seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama Menjadi salah satu pendiri ASEAN Lalu Indonesia pernah memimpin ASEAN Dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut adik-adik? Nah peran angklung mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan Lalu kita bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi Nah kita akan belajar apa saja bentuk kerjasamanya Dan apa saja peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara Nah kerjasamanya itu dalam bentuk kepentingan kemanusiaan Menjaga perdamaian antar negara anggota Lalu mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba Perannya itu mengirimkan bantuan kepada negara-negara Yang dilanda bencana alam dan konflik Lalu ikut serta dalam kerjasama bilateral atau multilateral Yang Indonesia sangat berperan di dalamnya adik-adik Lalu kerjasama di bidang budaya Nah bentuk kerjasamanya itu memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan Seperti sekolah Menyelenggarakan festival dan pekan film Mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio Mengadakan program pertukaran artis Lalu peran Indonesia adalah memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas di Indonesia Mendukung program pertukaran pelajar Ini adalah bentuk kerjasama di bidang budaya Yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara di masa globalisasi Taukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan bersama-sama Adik-adik kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi Pada jam, menit, bahkan pada detik yang sama Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, dan sahabat yang berada di negara lain dengan sangat mudah Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar Itulah globalisasi adik-adik Sangat memudahkan bagi manusia Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti Nah disini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air Mari kita baca adik-adik Listrik memiliki peran penting di era globalisasi Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang Yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam Arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Air dari wadu atau sungai masuk melalui pintu Yang diatur oleh katup pengaman Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin Melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi Itu tadi alur dari pembangkit listrik tenaga air Kenapa air bisa menghasilkan listrik adik-adik Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator Turbin tersebut bergerak untuk menghasilkan energi gerak Yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin Sama-sama namanya PLTA Dari panas bumi itu PLTU Dan sumber energi lainnya Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah itu tadi informasi mengenai pembangkit listrik tenaga air Baca kembali teks tersebut dengan teliti Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini Adik-adik tentunya masih ingat bahwa teks eksplanasi itu pertama terdiri dari topik masalah Dalam bacaan tadi topik masalahnya adalah peran penting listrik di era globalisasi Lalu pada teks eksplanasi itu ada deret penjelasnya Nah deret penjelasnya itu di paragraf 2 Isinya adalah pada PLTA air wadu atau sungai masuk ke tangki pengaman Dijelaskan ya Jadi di paragraf kedua ini dijelaskan bagaimana air itu bisa menghasilkan energi listrik Air wadu atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katu pengaman Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin Melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar Energi potensial air akan menggerakkan turbin sehingga generator untuk menghasilkan listrik Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya Dan dialirkan oleh transformator atau transformer ya disitu ya Menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen Lalu bagian ketiga dari teks eksplanasi adalah kesimpulan atau pesan atau pendapat pribadi penulis Dalam bacaan tadi kesimpulannya adalah Turbin dan generator itu menjadi komponen utama pada pembangkit listrik Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak Akibat tekanan dari air, angin, panas bumi atau lainnya Itu tadi bagian dari teks eksplanasi Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak Yang kemudian diubah energi listrik oleh generator atau dinamo Jadi adik-adik perlu ketahui bahwa Energi listrik itu komponen utamanya dari turbin dan generator atau dinamo Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar Energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar Dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah Warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri Dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro Yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar Nah ini tadi penjelasan tentang pembangkit listrik mikrohidro Itu dari aliran air adik-adik Aliran sungai lalu ada kincir airnya Nah kincir airnya ini akan bergerak Dan disini nanti akan dinamo atau turbinnya ini akan menghasilkan energi listrik Dan energi listrik ini akan dialirkan ke perumahan di sekitar pembangkit listrik tersebut Tapi terkadang disini pembangkit ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja Jadi tidak dalam wilayah yang sangat besar adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang globalisasi di tema 4 subtema 1 Globalisasi di sekitarku pembelajaran yang pertama Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax